Halo sahabat Jebros, ketemu lagi dengan saya di Jebros Computer. Setelah kemarin mereview salah satu lini laptop gaming dari Lenovo dengan tampilan kalem namun punya spesifikasi yang bisa dibilang kencang, nah maka kali ini saya akan mereview laptop yang punya tampilan ramai, laptop ini adalah Asus ROG G15 G512 Li. Desain dari laptop ini terbilang sangat ramai karena di berbagai sisinya dikelilingi lampu RGB yang bisa dikustom melalui software bawaannya yaitu Aura. Bodinya mewah dan terasa premium walaupun keseluruhan bodinya terbuat dari plastik. Di bagian workstationnya terdapat tulisan ROG yang menyatu dengan warna bodinya dan di bagian cover belakangnya mempunyai tekstur blush metal finish. Terdapat logo ROG yang sayangnya tidak dapat menyala, laptop ini berkolaborasi dengan salah satu merek mobil ternama yaitu BMW Dacing World Group. Itulah mengapa bodi dari laptop ini mempunyai desain yang asimetris dan profesional yang sekaligus memberikan Aura Gamer. Di bagian sisi sebelah kanan tidak terdapat port apapun, semua port diletakkan di sisi bagian kiri laptop. Terdapat beberapa port seperti 3 buah port USB 3.2 dan Audio Jack Combo. Sedangkan port lainnya diletakkan di bagian belakang laptop yang bersebelahan dengan X-Hound. Menariknya X-Houndnya diberi aksen warna merah yang semakin menguatkan Aura Gaming-nya. Saat pertama kali membuka laptop ini, Anda akan dihadapkan dengan layar seluas 15,6 inci dengan berpanel IPS yang bisa dibuka dengan satu tangan layaknya laptop-laptop premium. Dengan resolusi Full HD 1920 x 1080p yang mampu menampilkan warna yang cerah berkat sRGB 100% dan juga refresh rate 144Hz yang membuat gerakan animasinya menjadi sangat luas. Dan tak ketinggalan terdapat lapisan anti-glare untuk meminimalisir pantulan. Namun dibalik itu semua, sayangnya laptop ini tidak dilengkapi dengan webcam. Tidak seperti laptop Lenovo yang kami review sebelumnya, Asus ROG G15 ini sayangnya tidak menggunakan keyboard full layout meningkat bodinya tergolong besar, tapi itu semua dapat ditutupi dengan adanya backlight RGB yang bisa dikustom menggunakan software bawaannya. Tombol VASD-nya didesain transparan agar memudahkan para gamer bernavigasi saat bermain game. Untuk kenyamanan keyboardnya terasa nyaman saat digunakan untuk bermain game atau mengetik dengan waktu yang lama dan kegiatan produktivitas lainnya. Untuk urusan dapur pacu, laptop ini ditenagai dengan prosesor Intel generasi 10 yaitu Intel Core i7-10750H dengan 6 core i-thread. Dipadukan dengan Nvidia GTX 1650 Ti 4GB, GDDR6, RAM 8GB DDR4, dan penyimpanan SSD NVMe berkapasitas 512GB. Melihat kombinasi tersebut, sepertinya sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya untuk lebih jelasnya. Kami telah melakukan beberapa tes backmark untuk pengujian performanya dan hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah melihat hasil backmark tersebut, bisa disimpulkan laptop ini memang didesain khusus untuk bermain game. Hal itu juga dapat terlihat dari desain bodinya yang asimetris dan dikelilingi lampu RGB. Selain itu, perpaduan prosesor Intel generasi terbaru dan VGA dari Nvidia mampu menghasilkan performa yang tidak main-main. Jika kalian tertarik mendapatkan laptop gaming ini, kunjungi web kita di jebroscomputer.co.id Selain laptop, terdapat juga produk IT seperti printer, PC, smartphone, dan aksesoris lainnya. Dan juga terdapat flash deal setiap hari. Setiap pembelian di web kami, Anda akan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah menarik. Atau kunjungi store kita di Jalan Arief Raman Hakim, nomor 3B, Kota Padang, Sumatera Barat. Jangan lupa untuk follow Instagram kita dan subscribe channel Youtube kita untuk mendapatkan promo dan berita update lainnya.